Kata diutusan Kata diutusan itu untuk menegaskan bahwa sang firman itu keluar dari Bapak dan Bapak yang mengutus firmannya itu ke dunia Dan kata utusan itu untuk mempertegas bahwa sang firman itu asalnya dari Bapak Bersumber dari Bapak Bersumber dari Allah Bapak itu sendiri Maka dibudakan kata diutus Nah ketika misalkan saya menjelaskan seperti itu Kemudian Islamnya tidak terima Teman-teman dari sang Buddha perindah terima Maka saya katakan lalu Kalau kita pakai konteks dalam agama Islam memahami utusan itu adalah Nabi Dalam tanda kutip Nabi biasa Adakah Nabi biasa yang mampu menyatakan bahwa dirinya diberikan kuasa di bumi dan di surga Itu pertama Adakah Nabi biasa yang mampu untuk mengampuni dosa orang dengan cukup mengatakan Dosamu pergilah dosamu telah diampuni Adakah Nabi biasa yang mampu mengatakan dirinya sudah Adakah Nabi biasa yang mampu menembuatkan dirinya akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga Yesus memberitahukan tentang kematiannya dan kebangkitannya itu sampai 4 kali Nah itu aja Dan teman-teman dari Islam kebanyakan bilang ya memang tidak ada pada dasarnya Nah itulah yang saya ingin mengatakan bahwa kata utus disitu bukan bermakna seperti apa yang teman-teman Islam pahami Tapi yang terus terang saya katakan bahwa Bunda Kinuna itu juga harus berhati-hati bahwa Dalam ajaran kekristenan, dalam ajaran sejarah, ya sejarah gereja mula-mula Pada awalnya gereja itu menyebar, kekristenan menyebar itu ada aliran-aliran sesat Pemahaman sesat yang sudah dikutuk jauh sebelum kita itu hidup Jadi di awal pertama itu sudah ada ajaran-ajaran sesat yang dikutuk Tapi gak apa-apa, itu memang pengetahuan yang tidak wajib diketahui oleh teman-teman Islam Cuma sekedar pengetahuan baru aja Gitu sih Terima kasih Ini ada pertanyaan ya Apa benar Apa benar Di kristen itu, Yesus itu menyerahkan nyawanya untuk sebagai penebus dosa umatnya Apa benar itu Kurang tepat Karena Yesus penebus dosa bukan hanya kepada umatnya, tetapi kepada seluruh dunia Yohannes 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengkaruniakan anaknya yang tunggal Supaya yang percaya kepadanya tidak didasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal Jadi penebusan Yesus itu seperti yang tadi saya sudah jelaskan Bersifat untuk keseluruhan manusia, seluruh umat Gitu Makanya keselamatan yang diberikan oleh Yesus itu diberikan keseluruhannya Jadi bagi mereka yang menerima keselamatan oleh Yesus Yesus tidak pernah Oh ini cuma kamu doang yang boleh, yang itu jangan Oh hanya si Joseph saja, si ibu Kinuna, enggak boleh Itu enggak gitu, tetapi penebusannya bersifat secaya keseluruhan Enggak hanya menembus saya, enggak hanya menembus orang Kristen Or Yesus juga menembus keperdosaan Baik kita dosa sama pendosa pribadi Itu dari mereka yang diluar kekristenan Maka dari itu bagi mereka yang menerima keselamatan dari Allah Memberikan dirinya untuk dibaptis Di dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Mereka seperti lahir baru Dalam kerajaran gereja katolik Dalam katekismus gereja katolik Bahkan dikatakan bahwa kita memang bersif Dari dosa asal maupun dosa pribadi ketika kita dibaptis Yaitu sebab dikatakan orang yang dibaptis itu menerima Urakan Ruh Kudus secara penuh Gitu Makanya ketika diperkatakan Apa alasan saya itu Membela iman saya mati-matian Mungkin karena memang itulah Alasan Ruh Kudus itu bekerja sepenuhnya Karena sebelum saya dibaptis itu Ya saya enggak mengerti Apa yang diajarkan oleh gereja gitu Alkitab itu saya bingung bacanya gitu kan Bahasa-bahasanya sulit Tetapi setelah saya dibaptis itu puji Tuhan Ini bukan bohong-bohongan ya Nah tetapi memang bukan berarti Karya Ruh Kudus itu terbatas Jadi harus dipahami dengan baik ya Maksud dari pembicaraan saya Seperti itu Bu Kinuna Jadi penebusan Yesus itu bukan hanya kepada umatnya Tetapi kepada semua umat manusia Baik sebelum kedatangannya Sebagai firman Allah yang menjadi manusia Sampai dengan orang-orang yang berkesudahan Atau orang-orang yang setelah kedatangan Yesus itu sendiri Gitu Karena korban yang diberikan oleh Yesus itu Bersifat sekali dan untuk selama-lamanya Gitu Oke terima kasih Terus Kalau di Islam ini ya Di dunia Ini hanya sementara Sedangkan kehidupan yang kekal itu Tandik akhirat Jadi Umat Umat saya Hidup di dunia ini Tujuannya untuk akhirat Apakah nanti Masuk surga atau neraka Orang yang berbuat kesalahan di muka bumi ini Tidak langsung mendapat Balasan Tapi ditanggungkan dulu Nanti balasannya Disatukan ketika di akhirat Apakah sama ya Di agamanya Bang Jor ini Dengan di agama saya Mengenai apa tuh Mengenai kehidupan di akhirat Apakah kalau di Kristen itu Tidak ada kehidupan akhirat Hanya ada di Ada kehidupan dunia saja Atau Oke Baik Ajaran gereja Kehidupan setelah kematian Yang setelah kematian itu Justru di ajaran gereja Kenapa Karena kami memahami Bahwa setelah ada kematian Kita namanya Ada percaya akan kebangkitan badan Dan kehidupan kekal Itu Kehidupan kekal itu Yang kita pahami itu Sebagai setelah kematian itu Makanya ada konsep Keadilan khusus dan Keadilan umum Dalam belajar katholik Dan itu Sebagai pebelajaran Ibu boleh belajar sendiri Karena saya tidak perlu Menjelaskan panjang keliling Bebar mengenai konteks itu Karena mungkin Agak sedikit berat Tapi kalau misalnya Ibu iman timur bertanya Itu tidak apa-apa Dan disini juga ada Kocalis kok Kehidupan setelah kematian itu Yang diajarkan oleh Gereja katolik Adalah mereka yang Ketika melalui Fasa pengadilan itu Kemudian Ada yang namanya Api penyucian Tapi sebelum itu Saya jelaskan dulu Mengenai api penyucian Jadi saya paham Nah di dalam Ajaran gereja katolik Dalam iman saya Surga tekal Neraka kakal Titik Tidak ada yang namanya Kita masuk ke neraka dulu Terus habis itu Di neraka kita cuci Terus habis itu Naik ke surga Neraka tetap kekal Diperuntukkan bagi mereka Yang memisahkan diri Dari Allah Tidak mau bersatu dengan Allah Yaitu neraka Ya surga adalah Tempat kebalikannya Yaitu mereka yang Bersahabat dengan Allah Menerima Allah Ya Dan tidak Ada yang perlu Dibersihkan dari dosa-dosanya Tidak ada yang Perlu disucikan Dari najisnya Karena apa di dalam Kitab Wahyu Ya di dalam Alkitab Berkulis bahwa Tidak akan masuk ke dalam Surga sesuatu yang Tidak kudus Yesus juga mengatakan Kuduslah kamu Seperti Bapamu yang di surga Yang adalah kudus Sempurnalah kamu Sama seperti Bapamu yang di surga Adalah sempurna Makanya dikatakan Oh apakah kita harus Benar-benar sempurna Padahal manusia itu kan Hakikatnya Tempat salah dan lupa Tempat lupa dan dosa Gak mungkin Dan kita sempurna bisa Dengan apa Dengan jalan Mengalahkan Keperdosaan itu sendiri Bagaimana Yesus memudahkan Bagi mereka yang Mau bertobat Mengampuni dosa Itu tengah Mengakuinya Makanya di dalam Alkitab diajarkan Yakubus mengatakan Dalam surat Yakubus Saling mengaku Dosa lakam Dan itu diajarkan Dalam gereja katolik Nah itu tadi Seperti yang sudah Saya jelaskan Bahwa sebelum Kedatangan Yesus Orang-orang yang Melakukan korban Bakaran itu Mereka melakukan itu Berkali-kali Karena mereka Berdosa gitu kan Mereka merasa Hidup mereka tidak Sempurna Makanya ketika mereka Berdosa mereka Melakukan korban Yang berulang kali Bakaran Jadi setiap mereka Melakukan korban itu Mereka mengerbarkan Lembu Jantan Setelah kedatangan Kristus Hal yang seperti itu Disempurnakan Di dalam Kristus Maka dalam Pengampunan dosa Dalam sakramentobat Yang disebut dengan Sakramentobat Atau rekonsimasi itu Yang tadi saya Sudah jelaskan sebelumnya Tidak diperlukan lagi Korban daging Eh sorry Korban bakaran Gitu Karena apa Yesus sudah Menyempurnakan itu Kita hanya tinggal Meminta perantaran Dari Romu Atau Imam Yang bertindak Sebagai impersoni Kristi Dan memberikan kita Penitensi Penitensi itu Artinya apa Semacam Apa sih Hukuman ya Maksudnya bukan hukuman Yang dalam konotasi Negatif banget ya Tergantung ya Bisa jadi Baca sepul Bapak kami Tiga salmari Dan seterusnya Itu penitensi Nah Nah itu Nah itu dia Nah jadi seperti itu Penitensi Nah makanya dari itu Kalau dikatakan Kami Apa Kami benar-benar Menghidupi apa yang Yesus Kristus Ajarkan ya Seperti itu Gitu Karena Yesus mau adalah Ketika dia sudah Datang memberikan dirinya Sebagai korban Penampus dosa Bukan berarti Kami bebas hidup dosa Tidak Tetapi dipermudah Gitu Tetapi Dengan tiba dengan Cara yang Mengorbankan Daging lagi Korban bakaran Gitu Tetapi langsung Memohon pengampunan Darinya Berkat darinya Gitu Untuk mengampuni dosa kita Dan Dengan satu syarat Yang pasti dan mutlak Yaitu tidak mengulangi lagi Dosa yang sama Gitu Nah maka dalam artian itu pula Gereja Katolik Mengajarkan setelah kematian Ada yang namanya kehidupan Gitu Makanya di dalam Pengakuan iman Rasul Atau syahadat kami Dia katakan Aku percaya Akan kebangkitan badan Dan kehidupan kakal Yaitu kehidupan Setelah kematian tadi Yang sudah saya jelaskan Dari awal tadi Gitu Ada yang mau ditanyakan lagi Saya persilahkan Mungkin kau carius Untuk melengkapi Silahkan kau Ya thank you Ini juga ada yang nanya Kalau jatuh dalam dosa lagi Gimana ya Tobat Ya pasti kita harus tobat Kenapa Karena memang Sebelum kita Bertobat Menerima Yesus Itu dosa-dosa Sudah diampuni Jadi Ketika kita Bertobat Kita dibaptis Itu Dosa perbuatan kita Dan dosa sakit Kita diampuni Tapi kalau seandainya Kita jatuh lagi Ya kita harus bertobat Namun Setelah kita menerima Yesus Setelah kita dibaptis Kita mempunyai Apa namanya Kita dibimbing oleh Pribadi Allah yang ketiga Yang itu Roh kudus itu sendiri Dimana Roh kudus itu mengingatkan kita Seandainya kita mau jatuh dalam dosa Akan diingatkan Eh itu dosa loh Gini-gini Nah dengan seperti itu Kita tidak Jatuh terus Nah misalnya contoh lah Ketika orang mau Melakukan dosa Pasti Rasanya udah gak enak Bundah gulana Itu kenapa Ada dorongan roh kudus Untuk menolak itu Nah bagaimana Kita menerima dorongan itu Dan melakukan dorongan itu Supaya kita tidak jatuh Dalam dosa lagi Gitu Itu sih yang saya tambahkan Terima kasih Ini Seperti yang Bang Joe Tadi jelaskan Bahwa Ada kehidupan Setelah kematian Nah Pada saat Kapan itu Apa menunggu Semua Semua kehidupan Dunia ini berakhir Atau Setelah Kita Tiba-tiba ini mati Itu ada kehidupan Kehidupan Di Alam Sana gitu Apa Menunggu Semua Apa Makhluk yang ada Di dunia ini Hilang Atau istilahnya Kiamat lah Kalau di agama saya Itu Kiamat Baru nanti ada Kehidupan baru Yang lebih kekal Nah kalau di agama Paham Paham pertanyaannya Tidak dipastikan Yang mengikuti Yesus itu Pasti Masuk Surga Sedangkan Yang tidak Mengikuti Yesus Itu Pasti Masuk neraka Tidak ada istilah Dibersihkan dulu Baru dipindah Ke Surga Itu Kehidupan tersebut Itu Terjadi Setelah Semuanya Kematian Atau Pada saat Hanya Di satu individu Itu mati Baru Nanti langsung Masukkan ke Sebuah Itu gimana Sudah Sudah Disi Menggunakan Pengadilan khusus Pengadilan umum Mungkin silahkan Kau cari Ini ya Yang Rakyatnya itu Ada di Yohana 11 25 Ya Jawab Yesus Kepadanya Akulah Kebangkitan Dan hidup Siapa Yang Percaya Kepadaku Ia Akan Hidup Walaupun Ia Sudah Mati Jadi Ketika Kita Percaya Yesus Walaupun Kita Sudah Mati Kita Akan Hidup Langsung Yang Tadi Joseph Bilan Pengadilan Khusus Jadi Ketika Hidupnya Bersahabat Dengan Allah Ya Dia Masih Akan Masuk Surga Tapi Kalau Seandainya Dia Bersahabat Mungkin Kelalaian Dia Atau Yang Belum Sempat Diakui Ya Dia Butuh Disucikan Dulu Yang Namanya Purgatory Penyucian Tapi Kalau Dari Kehidupannya Dia Memang Menolak Keselamatan Dari Allah Menolak Allah Menolak Kasih Dari Allah Sendiri Ya Otomatis Dia Yang Menolak Keselamatan Kenapa Karena Yesus Mati Untuk Keselamatan Semua Orang Bukan Cuma Orang Kristen Saja Namun Tidak Semua Orang Mau Menerima Keselamatan Itu Jadi Bukannya Tuhan Menaruh Orang Kedalam Neraka Tapi Orang Itu Sendiri Menolak Bersahabat Dan Allah Itu Sendiri Terima Kasih Terima Bingung Saya Jelas Yang Saya Jawabat Jelaskan Tadi Soalnya Di Adalah Saya Itu Memang Ada Surga Neraka Dan Allah Sudah Memberikan Penjelasan Di Al-Quran Itu Bahwa Semua Manusia Akan Dimasukkan Kesuara Kesurga Disini Di Alam Dunia Ini Tidak Hanya Ada Manusia Tapi Ada Makhluk Yang Tidak Kesat Rata Itu Namanya Jin Dari Bangsa Jin Bangsa Jin Syaitan Dan Iblis Itu Kadarnya Beda Beda Kalau Jin Itu Masih Kadarnya Rendah Syaitan Syaitan Itu Dia Yang Menusia Karena Sudah Pasti Sejak Dari Nabi Adam Nabi Adam Itu Dulu Ada Di Surga Ada Jin Ada Melaikat Dan Dan Menusia Jin Dan Melaikat Itu Disuruh Bersujud Ke Adam Karena Adam Karena Syaitan Tidak Tidak Mau Bersujud Ke Jin Yang Tercipta Dari Tanah Maka Jin Itu Dikeluarkan Dari Surga Dibuang Ke Dunia Tapi Jin Itu Tidak Terima Dibuang Ke Ke Dunia Sehingga Mengganggu Adam Dan Hawa Untuk Memakan Buah Yang Terlarang Di Surga Itu Makan Apapun Minta Apapun Sudah Keluar Tidak Usah Berusaha Tapi Ada Satu Yang Tidak Boleh Dimakan Yaitu Buah Buah Hudih Katanya Terus Hentinya Apa ya Maaf Ya Hentinya Jadi Begini Kalau Dikatakan Mengenai Penjelasan Tanyaan Terlihat Dan Tidak Terlihat Gereja Katolik Melalui Pengakuan Iman Rasul Yang Diremuskan Oleh Para Uskut Ya Terdahulu Para Bapak Bapak Gereja Terdahulu Kami Percaya Itu Artinya Dan Segala Sesuatu Yang Kelihatan Dan Tak Kelihatan Ya Kalau Dalam Bahasa Latin Itu Adalah Apa Ada Yang Tahu Teman Teman Visibilium Omnium Et Invisibilium Yang Kelihatan Dan Tak Kelihatan Ya Itu Dalam Credo Credo In Unum De Hal Lus Rem Omnib Faktor Em Celiet Tere Visibilium Omnib Et Invisibilium Itu Artinya Kita Percaya Kelihatan Dan Tak Kelihatan Yang Kelihatan Dan Tak Kelihatan Saya Pernah Bahas Itu Di Dalam Alkitab Tertulis Bahwa Allah Menciptakan Yang Kelihatan Yang Kelihatan Dan Tak Kelihatan Saya Lupa Ayat Di Mana Ini Saya Kasih Jadi Kalau Dikatakan Mengenai Yang Terlihat Kami Juga Percayakan Hal Itu Cuman Dalam Narasi Ibu Sepertinya Jangan Terlalu Mengebar Karena Itu Menampilkan Perbedaan Yang Sangat Kontras Terutama Ketika Ibu Mengajukan Suatu Narasi Yang Berdasarkan Dalam Islam Dimana Di Surga Ada Jin Karena Ketika Dalam Islam Kan Berkeakinan Bahwa Allah Menciptakan Nabi Adam Itu Di Surga Ya Katanya Beda Dengan Kami Bukan Di Surga Itu Di Taman Eden Dan Taman Eden Bukan Di Surga Akan Menjadi Sangat Aneh Kalau Di Surga Itu Tempatnya Dulu Ada Jin Ada Iblis Jadi Jadi Dulu Memang Saya Agak Bingung Kalau Misalnya Dengan Konsep Cerita Yang Seperti Ini Bahwa Di Surga Sudah Ada Iblis Dan Katanya Allah memerintahkan Malaikat Dan Iblis Untuk Sujud Yang Saya Juga Bingungkan Adalah Dalam Dalil Al-Quran Dalam Al-Baqarah 30 Itu Dikatakan Bahwa Allah Itu Berfirman Hanya Kepada Malaikat Itu Ada Disitu Tertulis Allah Juga Berfirman Kepada Iblis Gitu Ya Allah Itu Mengatakan Sujudlah Kepada Adam Itu Bukan Kepada Iblis Jadi Kita Gak Perlu Marah Iblis Gak Bersujud Orang Allah Nyuman Suman Sama Seperti Itu Jadi Seperti Itu Mengenai Tentang Konsep Jin Iblis Dan Juga Adam Gitu Itu Mengenai Tentang Dalil Jadi Ibu Harus Bisa Memedakan Bagaimana Kami Memandang Yang Tak Kasat Mata Itu Dengan Benar Sebenarnya Saya Ini Pengen Menjelaskan Bahwa Di Sampai Di Agama Saya Ya Manusia Itu Bisa Berbuat Dosa Karena Juga Dibawa Oleh Apa Dibanggu Atau Digoda Oleh Iblis Iblis Itu Yang Paling Jahat Sejahat Karena Sudah Pasti Kalau Iblis Itu Nanti Di Akhirat Nanti Pasti Akan Masuk Neraka Dan Iblis Itu Sibat Terima Karena Gara-gara Manusia Itu Ya Yang Awalnya Iblis Itu Ada Di Hukum Awalnya Dan Gara-gara Menciptakan Dan Juga Kasih Sayangnya Kasih Sayangnya Teman Kita Itu Berbagi Dengan Manusia Sibat Tidak 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 Akhirnya Dilak Nat Yang Iblis Itu Tinggal Diturunkan Ke Bulu Diturunkan Ke Bumi Akhirnya Tidak 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 Sampai Sekarang Tidak Terus Digoda Jadi Nanti Nantinya Masuk Masuk Mungkin Kalau Di Agamanya Sampai Tidak Ada Yang Namanya Iblis Itu Ya Mungkin Karena Karena Sudah Sudah Dipastikan Semuanya Kalau Mengikuti Yesus Masuk Sudah Gitu Oke Baik Terima kasih Bu Atas penjelasannya Tuhan berkati Selama Kita Ganti Dulu Ya Sama Yang Lain Dulu Karena Yang Lain Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ibu Tetap Semangat Tetap Mengajar Dengan Tempat Perpek Ya Terima kasih